Harus saling menghormati antaragama, yaitu dengan agama yang lain. Kita satu negara itu negara Indonesia, yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu bebas memeluk agama masing-masing. Kenapa begini ya? Mirs saya melihat terus begini ini. Kenapa rupanya mereka beribadah di situ? Apakah mengganggu nyawa-nyawa kalian? Rupanya semua di sana. Ya, shalom bagi kita semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu cuplikan video di mana video ini saya ambil dari Bevel 88 channel ya. Di mana ada seorang wanita yang marah, yang emosi, yang begitu kecewa, melihat saudara-saudara seimannya melakukan pelarangan ibadah. Nah, teman-teman kita akan melihat bagaimana juga ormas yang merasa keberatan ketika mereka dituduh sebagai ormas intoleran. Mereka tidak terima teman-teman. Nah, menurut saya kalau kalian tidak mau terima, tidak mau disebut sebagai intoleran, maka janganlah mengganggu ibadah orang lain. Nah, hormatilah satu sama yang lain. Nah, jadi itu yang terjadi selama ini. Di negara kita ini teman-teman, di berbagai daerah, di berbagai tempat, itu terjadi yang namanya intoleran. Padahal Medan itu wali kotanya Bobi Nasution, yang di mana kalau kita lihat saudara iparnya itu Gibran di Solo dan juga mertuanya Presiden Joko Widodo, mereka terus menyuarakan tentang toleransi antarumat beragama. Tetapi saya kurang tahu kenapa kali ini Bobi Nasution tidak respon terhadap apa yang terjadi, apa yang dialami oleh orang-orang Kristen terkait ibadah mereka. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semuanya. Ya, mohon maaf, Viti ini tidak bisa saya stif. Saya juga dari Putri Sumatera Utara dan saya juga beragama Islam. Tapi saya miris ya, melihat orang-orang yang seiman dengan saya bertindak seperti ini. Terutama ini masa aliansi umat Islam Kota Medan, maaf. Ingat ya saudara-saudaraku, kita adalah negara demokrasi, negara yang berketuhanan, yang Maha Esa. Kita dituntut harus saling menghormati antaragama, yaitu dengan agama yang lain. Kita satu negara, itu negara Indonesia. Ya, yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu bebas memeluk agama masing-masing. Kenapa begini ya? Miris saya melihat terus begini ini. Kenapa rupanya mereka beribadah di situ? Apakah mengganggu nyawa-nyawa kalian rupanya semua di sana? Sadarlah. Berbuat baik itu, itulah yang diinginkan oleh nabi kita, ajaran agama kita. Bukan menyakiti antar sama manusia. Semoga ini cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah setempatnya. Oke, terima kasih dan salam seakhirnya. Apakah, ya selama ini kan di mal-mal juga ada musol lah kok. Orang beribadah kok di mal, gak ada masalah. Ya kan, kalau gereja juga ada di mal, ya atau orang kristian juga beribadah di mal, salahnya di mana? Kok kalian kepanasan, keserupan? Hal-hal yang begini aja, ya. Kalian pusing gitu lho. Ya. Kok lemah sekali iman kalian. Kami aja yang tiap hari mendengarkan suara toa. Ya, sangat keras. Tapi kami santai aja. Ya kan, tapi perhatikanlah. Ya, kalian harus melarang, ya. Menolak adanya orang kristian yang berbakti beribadah, ya. Di mal yang, mal tersebut, ya. Kami sewa pakai uang kami sendiri. Ya, jadi ceritanya, ya. Lurah setempat sudah mengizinkan. Tapi ternyata, ya. Aliansi umat Islam ini, mereka tidak mau, tidak setuju adanya ibarat di situ. Coba kita dengar bagaimana pernyataan mereka terkait hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Membawa nama Allah. Membawa takbir-takbir. Ya, apakah menurut kalian ini adalah perbuatannya mulia? Menurut kalian, perbuatannya mulia menghalang-halangi orang itu beribadah itu, itu perbuatannya menyenangkan hati Allah kalian. Apakah hati Allah kalian itu bersuka-cita, bergembira dengan kelakuan kalian ini? Apakah kalian kira Allah kalian itu bahagia gitu loh? Melihat kalian seperti ini? Ya, kalau memang bahagia ya, pantaslah kalian seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap, ormas-ormas Islam dan umat Islam yang tergabung dalam aliansi umat Islam Kota Medan terkait kontroversi hukum sarana atau tempat kebaktian gereja ilim, kristen Indonesia atau disikap Geki di sejujudnya Marewan Plaza. kami, ormas-ormas Islam dan umat Islam Kota Medan yang tergabung dalam aliansi umat Islam Kota Medan menyatakan sikap yang pertama mengecam keras pernyataan puasa Siman Junta yang telah membalikan fakta terkait kontroversi hukum sarana garis mering tempat kebaktian Geki disujudnya Marewan Plaza sehingga merusak kerukunan antar umat beragama di Kota Medan. Dua, menghimbau kepada pihak berwenang untuk meminta klarifikasi atas fitnah yang dituduhkan puasa Siman Junta bahwasannya Kota Medan dikuasai oleh gerombolan intoleran. Kenapa kalian tersinggung kalau memang kalian itu tidak intoleran kenapa harus ada pelarangan ya terhadap jemaat Geki untuk beribadah di mal susu Yamarela itu kenapa harus tersinggung dengan pernyataan puas Siman Juntak iya kan syaratnya kalian malu gitu loh atau memang sudah gak tahu malu ini tiga Islam adalah agama yang cinta damai dan memiliki konsep cinta damai mulutnya cinta damai ngomongnya cinta damai tapi faktanya apa cinta damai yang nanti kita akan tunjuk video demo ya untuk melarang adanya ibadah Kristen di mal susu Yamarela itu itu cinta damai tersendiri terkait toleransi sehingga tuduhan katanya mereka punya apa tersendiri adalah agama yang cinta damai dan memiliki konsep tersendiri oh memiliki konsep tersendiri oh cepat tangan dulu ya jadi konsep toleransi mereka adalah yang pertama melarang jemaat gigi untuk melaksanakan ibadah di mal susu Yamarela itu toleransi memiliki cara sendiri terkait toleransi sehingga tuduhan intoleran merupakan tuduhan yang teramat keji empat suatu hal yang keliru bahwa kontroversi hukum tempat kebaktian Geki disujunya Marela telah jadi kait-kaitkan dengan pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar 1945 hal mana tempat atau sarana merupakan benda mati yang tidak memiliki korelasi terhadap keyakinan beragama kalau memang di mal itu gak boleh orang Kristen untuk beribadah ya berarti di mal juga gak boleh ada musola dong untuk orang Islam beribadah benar gak kenapa musola ada tapi giliran orang Kristen mau sewa ya ruang untuk beribadah gak boleh gimana otak kau itu narasi narangan beribadah dan provokasi yang dituduhkan buah sesimahan junta terhadap masyarakat dan tim kuasa hukum merupakan tuduhan serius yang harus dikodifikasi dan dipertanggungjawabkan dengan menarik kembali tuduhan tersebut yang dimaksud serta meminta maaf kepada masyarakat dan tim kuasa hukum masyarakat dihadapan pemerintah kota Medan enam mendesak tegas puasa siman juta dan pendeta oktopianus sebagai pihak Geki untuk menarik semua pernyataan-pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka dihadapan masyarakat dan pemerintah kalau kalian enggak pengen dikatakan bahwa kalian melarang kasih dong izin jemaat Geki untuk beribadah di susu Yamarela kan simpel tapi kalau kalian enggak kasih mereka izin ya sebenarnya apa sih hak kalian juga ya untuk mengizinkan dan tidak mengizinkan orang gini deh saya ganti kali buatnya deh ya kalau memang ya kalian enggak mau dituruh ya melarang ya jemaat susu Yamarela jemaat Geki ya beribadah di mall susu Yamarela yaudah kalian diam saja dan biarkanlah jemaat itu beribadah enggak usah memberikan komentar yang aneh-aneh demo enggak usah ya kan kenapa kalian harus apa ya memprotes akan adanya ibadah di sana berarti kalian enggak sukakan ada ibadah di sana setara tidak langsung kan kalian melarang ini namanya kalau kalian tersinggung sih tujuh apabila himbauan ini tidak diindahkan dalam waktu 3-4 jam maka kami minta kepada kepulisan daerah Sumatera Utara untuk menangkap puasa semenjung takbir ya lucu ya inilah cara-cara mereka selalu membawa nama Allah mereka untuk melakukan aksi-aksi seperti ini apapun yang terlibat dan penyebaran berita bohong yang sudah menjadi sumber kegaduhan dan mengganggu kerukunan umat antar beragama demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk untuk dititik lanjutin medan 20 januari 20 januari 2023 aliansi umat islam kota medan forum islam bersatu tingkat jbp Sumatera Utara laskar islam bersatu tingkat jbp Sumatera Utara laskar amali kota medan aliansi umat islam medan Utara jadi itu dia videonya teman-teman ya kita sudah melihat bagaimana wanita itu tadi begitu geramnya dia melihat ormas melarang orang Kristen ibadah di gedung sujuya merelian medan dimana dia merasa kecewa dimana dia melihat itu sangat miris sekali teman-teman jadi bayangkan saudara seiman mereka saja kecewa terhadap ormas yang dimana mengatas namakan agama mereka memubarkan ibadah Kristen dengan atas nama agama sekali lagi saya katakan bahwa orang Kristen itu mereka ibadah itu tidak pernah merugikan orang lain kalau ada yang dirugikan oke lah silahkan siapa yang dirugikan silahkan keberatan disana nah tetapi ini tidak ada yang dirugikan teman-teman ya nah orang Kristen beribadah di mal mereka menyewa gedung mereka menyewa segala fasilitas yang ada disana dengan uang jemaat sendiri dengan uang mereka sendiri tetapi kenapa orang lain yang kencang-kencang kepanasan melihat orang Kristen beribadah nah kalau kita lihat dimana-mana tempat umum juga di mal misalnya ada juga yang namanya musola disana tapi bagi orang Kristen itu tidak masalah silahkan saja masalah ibadah itu itu kan masing-masing dan ada kebebasan kepada setiap umat beragama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing kok malah Ormas ini merasa dirugikan sehingga mereka datang demo nah jadi itu yang saya sampaikan teman-teman marilah jangan sampai terus-menerus begini situasi kondisi negara kita mari kita tetap jaga kedamaian jadi harapan kita kepada Bobby Nasution mari tangani kasus-kasus yang seperti ini cepat ditangani saya lihat kemarin ada ibadah di depan kantor wali kota Medan nah tidak mungkin Bobby Nasution tidak melihat peristiwa itu nah seharusnya ketika ada kejadian yang seperti itu itu cepat ditangani cepat diurus cepat dibereskan cepat diselesaikan jangan berlama-lama saya kurang tahu kenapa begitu lambat ya respon dari Bobby Nasution ini nah harapan kita mudah-mudahan ke depan nanti tidak terjadi lagi yang namanya intoleran di Medan Sumatera Utara mari kita tetap jaga kedamaian demikian yang saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom